Saudara mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik dan balik lebaran PT KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 11 kereta api tambahan. Kereta api tambahan ini akan mulai beroperasi saat masa angkutan lebaran 31 Maret hingga 21 April nanti. Dengan adanya 11 kereta tambahan ini, setiap harinya akan tersedia 30 ribu tempat duduk. Kereta api tambahan ini diantaranya kereta Sembrani Tambahan, Kertajaya Tambahan, Mutiara Timur, dan Malabar. Kereta api tambahan ini mayoritas untuk tujuan Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuani. Kereta tambahan ini dioperasikan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat menggunakan kereta saat arus mudik dan balik. Ketika kita lembaga nanti setiap hari di Daob 8 Surabaya akan memberangkatkan 54 keberangkatan kereta api jalan jauh. Terdiri dari 43 kereta api jalan jauh reguler dan 11 kereta api jalan jauh tambahan. Dengan total tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 30.340 piket atau tempat duduk setiap harinya. KAI akan mengoperasikan kereta tambahan tersebut untuk mengakomodir keinginan masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada masa angkutan lebaran di tahun 2024 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.